Lihat kucing oranye, kan Jakarta oranye sesuai, ini ada oranye ya. Ya jadi salah satu ciri kota global adalah keseimbangan antara visi yang futuristik masa depan dengan mempreservasi masa lalu. Alhamdulillah Jakarta punya kelebihan itu ya, dari zaman Kalapa, Sunda Kalapa, Batavia, Jakarta, salah satunya adalah warisan kota tua ini. Kota tua ini belum maksimal dalam pandangan kami dari sisi pergerakan ekonomi, aktivitas, dan destinasi pariwisatanya. Tadi saya ngobrol dengan para pemandu pariwisata, ternyata ada asosiasinya, masih belum rame lah kira-kira begitu. Dan masih banyak kendala-kendala yang sifatnya sosial ya. Pedagang kaki lima mungkin yang belum teratur, parkir yang mahal oleh orang-orang yang tidak semestinya, bangunan kosong, dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu, gagasan dari Ridho itu adalah menyuntikkan populasi. Kalau populasinya banyak, minimal tiga kali lipat, pasti kawasan ini hidup. Nah gimana cara menyuntikkan populasi tiga kali lipat? Adalah pakai teori memasukkan institusi pendidikan. Seperti Karawaci ada UPH jadi rame kan, atau kawasan-kawasan ada BINUS jadi rame. Nah ini juga sama, kita cari. Hanya universitasnya kita pilih yang ada hubungan dengan ekonomi kreatif sebagai salah satu strategi kota global. Mungkin kampus musik, kampus film, kampus kuliner, kampus digital. Tapi kalau hanya kampus tanpa hunian, kan teorinya berulang. Terjadi kemacetan orang datang ke sini. Maka kita telah ada beberapa lahan kosong, bisa dibuat hunian. Sehingga orang tinggalnya di sini, ngampusnya di sini, ngavenya di sini. Pengen aktivitas kreatif di tengah jalan, di sini, di alun-alun, dan lain sebagainya. Nanti kita bicarakan, karena sebagian besar asetnya milik BUMN, tentu siapapun pemilik silahkan saja. Tapi visi, misi kotanya harus satu frekuensi. Harapannya itu, sehingga harapannya dalam lima tahun harusnya kawasan ini hidup seperti kota-kota Eropa. Lebih nyaman, pohonnya kita banyakin juga untuk ngurangin polusi dan keteduhan. Insya Allah menjadi tempat yang teristimewa dalam pembangunan Jakarta ke depan. Artinya ini akan kerjasama dengan kampus yang sudah ada atau mendirikan kampus baru, Pak? Kampus itu biasanya ada cabangnya. Jadi tidak harus selalu baru, tapi cabang kampus utama dibawa ke sini. Dengan keterbatasan kan, karena gedungnya kan segini-gini saja, teori kampus cabang jauh lebih pas untuk mengisi keramaian di sini. Berarti kayak fakultas seninya di sini gitu, Pak? Ya, tidak semua harus fakultas seninya di sini. Mungkin BINUS ada, saya sebut tamar itu lagi ya, karena memang yang paling banyak merubah wajah kota juga kampus tersebut, jenis jurusannya apa gitu yang pas di sini. Bapak ini tadi sudah dilihat, ada yang kosong. Ada itu di situ, ada, saya tanya, juga pentingnya jalan-jalan ya, dan belusukan. Saya tanya, ini lahan siapa? Oh, milik mandiri, Pak. Jadi apa? Parkir aja, kan? Nah, kan nanti parkir bisa kita atur. Ada gedung parkir, ada macam-macam. Pak, Pak Susu. Pak, Pak Susu. Oh, ya? Pak Susu. Hei, selamat sore. Jalan-jalan sore juga, Pak Susu. Oh, iya dong, sehat. Saya baru bilang, ini kawasan kita tiga kali lipatkan jumlah orangnya, dengan membawa kampus-kampus punya tempat di sini. Sehingga tiap hari yang nanti berinteraksi adalah mahasiswa-mahasiswa, 70%, 30% turis, kira-kira begitu. Sehingga kawasannya hidup 24 jam. Plus, titip ke Pasus, penghijauan. Siap. Ya, nanti dievaluasi, diaudit ya. Idealnya, seperti di beberapa negara, ada kawasan wajib mobil listrik, misalkan ya, atau gimana, harusnya bisa lah ya. Nah, rendah emisi juga tadi, populasi pohonnya juga harus berlipat-lipat. Karena pohon yang banyak, pasti mengurangi emisi karena disedot, diserap polusinya. Untuk kawasan pemukiman, artinya ada relokasi kesemuaian. Tunggu, nanya ya, gantian. Mungkin di luar konteks kota tua, ini kan kemarin Pak RK sempat ketimu juga. Banyak juga seniman-seniman di tim ini yang tidak memiliki wadah setelah dijadikannya revitalisasi tim begitu megah sekarang. Dari Pak RK sendiri, bagaimana mereka itu menuntut untuk pergub 63? Ya, gini. Kalau dibedah satu-satu, masalah Jakarta itu banyak sekali. Dan masalahnya banyak level teknis yang harus diaudit dulu. Mungkin saya main kan jawaban kita, paham. Saya dua kali pilkada juga begitu. Izinkan kami nanti mengaudit. Saya nggak bisa jawab sekarang. Kan harus dengar dua arah. Dari Jakpro-nya gimana, sejarahnya bagaimana. Pasti kami ingin seadil-adilnya. Kalau tanya ke kami solusinya apa, kami ingin seadil-adilnya. Tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Kalau masih ada sekarang perasaan begitu, ya kami cari solusinya. Oke? Cukup ya? Ini kan besok kita mulai masukin masa kampanye ya Bang. Ini sedangkan Pak RK Susun itu belum mengumumkan struktur tim SES di Pilkada Jakarta ini. Kalau dari Pak RK... Tanya-tanya ke Pak Riza sekali lagi ya, kebijakan ngumuminnya sudah ada, kan besok juga udah gerak ya. Jadi paslon tidak dibebani mengumumkan itu. Tapi yang saya pastikan strukturnya udah ada, udah lengkap, tinggal ditagi aja. Ini saya ingatkan juga, kalau kebutuhan media ini. Secara elektabilitas Pak RK Susun memang sekarang udah masih di atas angin ya. Dan kalau dari internal sendiri, daerah-daerah mana yang masih kurang mungkin untuk... Jadi survei itu bukan semata-mata hanya sekadar prosentasenya. Kalau saya, survei internal tidak kami umumkan, tapi mirip-mirip. Lebih kepada kita lemah di mana dan kuat di mana. Yang kuat berarti polanya kita pertahankan. Yang lemah kita intervensi dengan cara-cara yang lebih banyak, lebih kreatif, kan? Kira-kira begitu. Kalau ditanya lemah di mana, ya masih jadi konsumsi internal aja itu mah, strategi. Tapi poinnya kami ingin prosentasi kami selalu di atas 50 persen. Sebagai semangat satu putaran. Terakhir. Soal pemukiman, tadi Kang Erning sempat menyinggung. Apakah nantinya pemukiman yang dibangun di sini khusus untuk masyarakat di sini atau gimana? Namanya hunian, tentu untuk siapa aja. Tapi kalau kita ada tujuan pembangunan, tentu ada prioritas. Misalnya kalau di sini, maaf ya. Di sini karena nanti mau ada universitas misalkan atau surat tinggi. Ya berarti kan 60 persen mahasiswa. 40 persen umum, kan begitu. Kalau huniannya di atas pasar. Kita tanya ke pedagang pasar. Mau nggak dengan nyaman kan rumahnya di atas, jualannya di bawah. Kalau mau ya mereka prioritas dulu, baru lain-lain. Jadi prinsipnya untuk semua orang, tapi ada prioritas sesuai tujuan kenapa kita membangun kawasan tersebut. Oke? Terima kasih. Terima kasih.